Jumlah penderita demam beradenggi terus meningkat di rumah sakit umum daerah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah pasien DPD terpaksa dirawat di lorong-lorong. Keterbatasan ruang buat beberapa pasien menanti di instalasi gawat darurat. Pasien-pasien rujukan dari sejumlah puskesmas juga turut penuhi rumah sakit ini. Demi menampung pasien DPD, bangsal-bangsal lain seperti bedah dan syaraf juga telah digunakan. Bangsal anak yang berkapasitas 53 telah diisi 63 orang. Untuk pasien anak di bangsal yang sudah mau sampai di DPD ke bangsal lain, untuk pasiennya kita tidak bisa menentukan. Tapi kemungkinan tiap hari pasien anak pasti ada yang pulang. Jadi kalau sudah pada pulang baru pasiennya ke dalam sini bisa masuk. Rabu Siung ada sekitar 80 anak terindikasi DPD di rumah sakit. Namun dari hasil uji coba laboratorium baru 20 anak yang positif DPD. Selama bulan Januari tercatat ada 36 kasus dirawat di RSUD Kabupaten Brebes dan 2 orang meninggal akibat penyakit yang dibawa oleh nyamuk ini. Senderung ada peningkatan, tapi sampai sekarang kita lagi merekap update datanya. Nanti akan pada hari ini kita akan langsung datangin ke masing-masing rumah sakit. Karena rumah sakit seharusnya 1x24 jam untuk melakukan pelaporan. Karena jumlah pasiennya sangat banyak sehingga pelaporan agak terlambat. Hingga kini Dinkes Kabupaten Brebes terus berusaha tangani kasus DPD ini secara maksimal. Hasil serupa juga terjadi di RSUD Kabupaten Buleleng, Bali. Hanya dalam kurung waktu 2 hari jumlah pasien DPD yang dirawat di rumah sakit mencapai 35 pasien. Kebanyakan pasien yang positif terjangkit DPD adalah anak-anak. Sebenarnya dari hari Rabu yang lalu, kirain panas biasa gitu. Kita setelah dicek dokter, dikasih obat paracetamol, terus kembalilah rumah sakit dibawah gitu. Ternyata setelah dicek lab, terus dicek DPD gitu. Penunyur ruang inap khusus anak-anak, sejumlah pasien terpaksa dirawat di instalasi gawat darurat. Demam bertara kan kasus karena cuaca maupun musim seperti ini. Jadi kasus-kasus seperti ini emang di akhir tahun dan masih di awal tahun selalu mengalami peningkatan sesuai statistik yang kita perlu. Jadi ini ada korban mbak jiwa? Belum, belum. Belum korban jiwa sampai meninggal kita belum ada. Kurang diterapkannya pola masyarakat yang sehat jadi penyebab penyakit ini merebak seperti sekarang.